Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi SBK kelas 8 tentang menggambar ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Gambar ilustrasi itu dapat dibagi menjadi kartun, karikatur, komik, ilustrasi karya sastra, dan fignet. Kartun, itu bentuk kartun itu dapat berupa tokoh manusia maupun hewan yang berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Nah, di bawah ini adalah contoh dari kartun. Kemudian, gambar karikatur itu menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Nah, berikut ini di bawah ini adalah contoh dari karikatur. Nah, selanjutnya gambar ilustrasi dalam bentuk komik itu terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Ya, kalian pasti sudah pada tahu ya komik itu seperti apa, dan contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, buisi, dan sajak itu akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, fignet. Fignet adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Kemudian, beberapa bentuk objek gambar ilustrasi itu dapat berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada dua teknik nih untuk menggambar ilustrasi. Ada teknik kering dan teknik basah. Teknik kering itu hanya membutuhkan alat dan bahan seperti pensil, arang, crayon, karkol, dan pulpen. Berikut ini adalah contoh hasil teknik kering. Ya, karena kita menggunakan hanya teknik kering, berarti semua gambarnya pasti hanya menggunakan bahan-bahan kering. Selanjutnya, teknik basah itu membutuhkan alat dan bahan seperti cat air, cat minyak, dan tinta. Nah, berikutnya ini adalah contoh gambar teknik basah. Sesuai dengan namanya, pasti sangat berbeda dengan teknik kering yang tadi. Nah, ada beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi nih. Yaitu, pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Kemudian, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Selanjutnya, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Kemudian, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Dan pada akhirnya, memberikan arisan atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Nah, yang mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.